Intro Seperti yang telah kamu lihat dalam judul video game, berperan sebagai Tuhan merupakan satu ide yang mungkin terdengar sangat langka untuk dikembangkan menjadi sebuah game. Dengan memakai istilah God Game, konsepnya pun dibuat seolah-olah kamu tengah mengatur segalanya. Bukan seperti God of War yang saling berantem atau mengatur para dewa di Age of Mythology. Ngertikan apa yang kami maksud? Mulai dari pembentukan dunia, populasi, mengurus penyakit, wabah, bencana alam, hingga memantau pengikutmu dari zaman purba ke zaman modern, banyak hal yang biasanya bakal perlu kamu atur. Kamu pun dapat menunjukkan tanda-tanda kekuasaanmu dengan memberikan berbagai macam-macam bencana seperti meteor, banjir bandang, angin topan, maupun mungkin hal-hal yang lebih menguntungkan ketimbang mencelakakan para makhluk-makhluk ciptaanmu. Apa saja game yang kira-kira menganut konsep tersebut? Berikut GameRod bagikan 7 video game di mana kamu berperan sebagai Tuhan. 7. Rise to Ruins Yang pertama ada Rise to Ruins Rise to Ruins adalah contoh god game yang menggambungkan unsur strategi, city building, dan survival. Di game ini kamu akan membangun desa dan berusaha untuk mempertahankannya pada malam hari untuk menghalau monster. Sebagai Tuhan, kamu juga bisa menghancurkan musuh dari udara, meningkatkan kecepatan tumbuh atau berkembangnya sumber daya, menyembuhkan warga desa, dan yang lainnya. 6. Populus Heris Dibuat oleh Balfrog dan dipublis oleh EA tahun 1989, Populus akan berimu peran sebagai Tuhan. Kamu akan bisa pimpin pengikutmu melalui manipulasi hingga ikut campur via jalan suci untuk menghancurkan pengikut Tuhan yang lain. Terdapat 500 level yang bisa dimainkan dari tiap level sendiri akan mengikutmu dan pengikut Tuhan yang lain. 5. The Sims Heris Dalam game The Sims Heris, kamu berperan sebagai Tuhan, karena kamu bisa menentukan segalanya dan bisa mengatur segalanya juga. Dimana kamu akan membuat kehidupan manusia bernama Sims, lalu menuntutnya untuk mendapatkan pekerjaan, menikah, memiliki anak, hingga tiba saatnya mereka meninggal. Game ini dikenal masih cukup adiktif, hingga saat ini karena update yang terus-menerus diberikan beserta beragam hal baru yang selalu disisipkan di setiap permainannya. 4. Black and White Series Black and White Series boleh disebut sebagai salah satu dari embahnya God Game. Kamu akan berperan sebagai Tuhan yang harus memimpin semua orang di beberapa pulau. Bedanya kamu punya wujud dan terjun langsung ke masyarakat. Tentu saja, wujud tersebut bukan kamu, melainkan utusan Tuhan. Kamu bisa mengajari mereka bertempur, kapan harus makan, dan yang lain. Jika mereka berbuat salah, maka kamu bisa langsung menghukumnya. Sehingga dari sana, game ini memiliki konsep bahwa semua yang kamu lakukan akan berdampak di dunianya. 3. From Dust From Dust biasa sering dianggap sebagai penerus spiritual dari populus yang juga akan perangkanmu sebagai Tuhan. Di game ini, kamu bisa menuntun sebuah suku untuk mendapatkan pengetahuan dan mengedit dunia sesuai apa yang kamu suka. Bedanya dengan game-game simulasi lain, fitur edit dunia dari game ini hanya berlaku dengan memindahkan yang telah ada menjadi sesuatu yang baru. Misalnya saja, ketika memindahkan pasir atau tanah untuk membentuk tanah baru di tengah lautan dan yang lainnya. 2. Spore Pernah membayangkan untuk membuat makhluk hidup ala dirimu sendiri? Spore adalah jawabannya. Game ini mungkinkan kamu untuk membuat makhluk hidup sendiri dari bakteri hingga berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Kamu akan menuntun dan melihat perkembangannya dalam game spore hingga pada puncaknya menjadi penjajah ruang angkasa. 1. Universe Sim Cukup panjang untuk mendeskripsikan The Universe Sim, karena banyak hal yang harus diperjelaskan. Singkatnya, kamu akan berperan sebagai Tuhan yang mengatur semua populasi manusia, mengajarinya cara membersihkan diri, minum dari sumber yang sehat, membuat sumur, bercocok tanam, pengobatan, hingga tentu saja membuat keturunan. Secara garis besar, kamu di game ini akan melihat, meng-upgrade, dan memantau perkembangan manusia di zaman purba hingga modern. Bila merasa tidak puas dengan hasilnya, kamu bisa memberikan wabah hingga meteor untuk menghancurkan semua yang telah kamu buat. Itu dia kumpulan game-game dengan konsep guard game sendiri yang bisa menjadi salah satu opsi bagi kamu yang tengah merasa bosan. Daftar game yang kami berikan di atas mungkin masih termaksud dari sedikitnya contoh dari kumpulan game serupa yang telah ada di pasaran. Sehingga dari daftar di atas, mana kira-kira yang kamu suka? Atau game bertema menjadi Tuhan mana yang pernah kamu mainkan di sepanjang hidupmu? Seperti biasa, silakan tuliskan pendapatmu melalui kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta memunyikan lonceng notifikasi dari channel Youtube Game World untuk menantikan kembali konten-konten video terhangat kami selanjutnya. Bye-bye!